Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dedy Nur Diansyah. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pembuatan aplikasi crowd menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Oke, simak saja videonya. Semoga bermanfaat dan menambahkan pengetahuan semua. Simak ya guys. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama-tama, untuk membuat aplikasi crowd di Microsoft Visual Basic 2010, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat database. Nah, di sini saya sudah memiliki satu database yang bernama crowd. Oke, kita buka saja tabel dari databasenya. Nah, di sini saya memiliki 5 kolum. Yang pertama ada kolum nomor item. Kedua ada nama item, kategori, unit, dan stock. Ini juga ada tipe datanya, ada voucher, dan ada juga numeric. Nah, hal selanjutnya yaitu kita membuat desain dari aplikasinya menggunakan Microsoft Visual Basic. Nah, di sini saya sudah ada 3 form dan 1 kelas. Yang pertama ada form main menu, ada form item, dan juga ada form about. Di sini juga saya akan ada kelas connection, karena kita akan menghubungkan database dari SQL Management Studio ke Microsoft Visual Studio ini. Nah, pertama yang saya buat yaitu adalah form dari main menu ini. Nah, di form main menu ini, saya mengisikan menu tooltrip. Nah, di sini saya menuliskan menu strip di sini ya. Nah, di dalam menu strip ini ada master, about add, dan exit. Jadi, di dalam menu master ada sub menu, yaitu sub menu item. Nah, yang kedua kita membutuhkan form item. Nah, form item ini berisikan aplikasi yang berguna untuk aplikasi crude ini ya. Jadi, aplikasi crude ini ada di form item ini. Di sini, di form item ini saya memiliki 6 label, dan 6 label. Text, text box, ada juga radio button, dan data grid view. Tidak lupa juga saya ada di sini ada 4 tombol button. Nah, untuk form yang ketiga, yaitu ada form about. Nah, form about ini adalah form berisikan tentang aplikasi yang kita buat. Nah, untuk pertama-tama, saya mendesain terlebih dahulu dari form main menu ini ya. Setelah saya memasukkan menu stripnya, dan lalu saya mengisikan ini, kita lihat saja view code-nya. Nah, di sini ada private sub item, private sub about, dan private sub exit. Nah, apa fungsi dari private sub, private sub tersebut? Yang pertama, untuk private sub item ya. Untuk private sub item berfungsi untuk menampilkan item yang nanti, nah ini. Ini, nanti, bila kita mengklik form item di sini, akan muncul form item ini. Nah, akan muncul ini, bila kita mengetik ini, gitu. Nah, untuk yang kedua, private sub about. Nah, bila kita mengetik, mengklik about, nah, about ini tentang aplikasi yang kita buat. Nah, nanti akan otomatis masuk ke form about ini, akan menampilkan form about ini ya, begitu. Nah, untuk yang ketiga, yaitu ada private sub exit. Nah, private sub exit ini berguna untuk kita keluar dari aplikasi tersebut. Nah, di sini ada kode pemogramnya ya. Dapat dilihat di sini, bila kita mengklik tombol exit, akan muncul message box yang bertuliskan, Are you sure you want to exit the program? Yang artinya, Anda serius untuk keluar dari program. Nah, message box yang kita buat, ada bot button-nya ya, ada tombolnya, yaitu ada tombol ya, atau tombol tidak. Nah, di message box yang kita buat juga, ada message box icon, yaitu icon-nya question. Di mana nanti di message box yang kita buat, akan ada gambar tanda tanya ya, berupa tanda tanya. Nah, jika yang kita tanya, memilih yes, maka otomatis aplikasi akan keluar. Nah, itu untuk form main menu. Dan yang kedua ada form item. Nah, di form item ini adalah pusat dari aplikasi yang kita buat ya, di mana, nah kalau ini wadahnya ya, kalau main menu ini wadah dari aplikasi, dan untuk form item ini adalah aplikasinya gitu. Nah, di sini ada kode pemogramnya langsung saja, setelah itu, di sini ada kode pemogramnya yang kita masukkan, yang sesuai, yang sudah kita, yang saya masukkan. Di sini ada nomor item, blablabla, ada subarrange, nom text, private sub, form item load, arrange, backup sub, save. Nah, di sini ada tombol ya, button, button save. Button save yang ini. Jadi, kalau kita men-save data, nanti otomatis akan ada message box yang bertuliskan data has been saved. Dan, yang artinya data sudah berhasil disimpan. Nanti akan masuk ke, di sini, data grid view. Bila kita memasukkan data di sini, begitu. Nah, untuk private sub edit, nah, bila nanti kita memasukkan data, suatu saat data yang kita masukkan, ingin kita edit, Nah, kita bisa di-edit di button private sub edit ini, di button edit ini. Nah, untuk yang ketiga, private sub delete. Nah, untuk private sub delete ini, untuk berfungsi menjalankan button delete ini. Nah, nanti data yang kita sudah masukkan, mungkin ingin kita hapus, atau ada yang salah dengan data tersebut. Nah, nanti bisa kita ubah, begitu. Nah, untuk yang ketiga, ada button cancel. Nah, button cancel ini berfungsi untuk, mungkin ada data yang salah waktu kita masukkan, dan kita ingin meng-cancel data tersebut, agar data tersebut tidak jadi kita masukkan. Nah, fungsi dari button cancel itu adalah seperti itu. Nah, yang ketiga, ada private sub dg item. Nah, di sini, saya double click. Nah, untuk di data grid view di sini, masuk dari double click tersebut, Nah, kita, bila ingin menjalankan button-button tersebut, kita harus meng-click, men-double click isi data tersebut, baru kita bisa meng-edit atau men-delete data tersebut. Nah, begitu. Nah, untuk private sub find text di sini, berfungsi untuk mencari data yang kita masukkan. mungkin itu dari tipenya item nama, kategori, ataupun unit. Nah, kita bisa mencari data yang kita masukkan di, di sini, di find di sini, berdasarkan kategori-kategori yang tersedia. Nanti otomatis akan muncul data yang kita cari tersebut. Nah, untuk yang terakhir, yaitu ada class connection. Nah, class connection ini, apa sih gunanya class connection ini? Berguna untuk menghubungkan database yang ada di SQL Management Studio ke Microsoft Visual Basic yang kita gunakan. Nah, di sini sudah ada berkoneks data sintak-sintak untuk menghubungkan antara Management Studio dan Visual Basic. Di sini ada public function open connection. Nah, di sini ada Neo OLDB Connection Private SQL OLDB, security-nya berhubung saya tidak menggunakan login, jadi tidak ada security maupun password yang saya masukkan. Nah, di sini sumbernya. Nah, sumber dari database yang saya masukkan adalah di sini, sesuai dengan yang di sini. Begitu. Jadi, antar koneksinya berdasarkan nama laptop yang nama tempat kita membuat database tersebut. Nah, begitu. Jadi, fungsi dari class connection itu untuk menghubungkan database dari SQL Management Studio ke Microsoft Visual Studio 2010. Begitu. Oke, langsung saja kita melihat proses debugging-nya ya. Pertama, saya akan mencoba membuka tombol exit terlebih dahulu. Apakah tombol exit-nya berfungsi? Nah, di sini. Nah, akan muncul Are you sure you want to exit the program? Oke, karena saya akan melihat kembali dari aplikasi ini. Saya akan no saja. Nah, untuk upload app-nya di sini ada tentang aplikasi yang saya buat. Di sini, crowd application version version 1.0.1. Oke, begitu. Nah, untuk file utamanya di sini. Item. Nah, di sini sudah saya memasukkan beberapa data yang sudah saya masukkan. Di sini ada nomor item. yang sesuai otomatis mengurutkan dari sini ya. Kita sebenarnya bisa merubah nomor item ini bagaimanapun nomornya ya. Misalkan ini namanya kita rubah Nah, di sini ada namanya software. Di sini ada buku. Mungkin ada unitnya 123. Stocknya ada 56. Nah, untuk di sini kita langsung saja save ya. Nah, akan muncul message box yang berbunyi new database has been saved. Nah, ini artinya data yang sudah kita masukkan sudah masuk ke data grid view di sini. Nah, otomatis akan masuk di sini. Begitu. Nah, untuk meng-edit data yang sudah kita masukkan bisa dengan mendouble klik di data grid view ini. Nah, begitu. Lalu di sini ada tombol edit. Nah, tapi kita harus meng-edit dari dulu datanya. Mungkin di sini ada ubah jadi network mungkin ya. Lalu kita edit saja langsung. Nah, data has been changed. Nah, ini artinya data yang sudah kita masukkan sudah kita rubah dat nama itemnya. Jadi, network. itu fungsi dari tombol edit dan tombol shape yang barusan. Nah, untuk tombol delete kita harus mendouble klik juga sama. Lalu kita menghapus datanya. Nah, akan muncul message view yang beruliskan data has been changed. artinya data sudah dihapus. Oke. Nah, untuk tombol cancel mungkin kita akan menuliskan kembali data ya. Di sini ada mungkin begitu ini mungkin salah. Kita akan meng-cancelnya. Nah, jadi data yang kita masukkan sudah tidak ada lagi. Nah, itu untuk fungsi dari tombol cancel. Nah, mungkin untuk penjelasannya cukup cukup untuk penjelasannya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Terima kasih. Nah, bagaimana guys videonya? Penjelasannya mungkin agak sedikit kurang dapat dipahami ya. Tapi, mudah-mudahan sedikit banyaknya dapat diserap oleh kalian semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekian next saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.